Jembatan Pandansimo, yang merupakan jembatan penghubung antara jalur pantai selatan Bantul dengan kabupaten Klonprogo, kini terus dikebut. Terlihat di lokasi, sudah mulai dilakukan pengecoran di antara kepala-kepala tiang yang menunjukkan fase signifikan untuk proyek yang ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2024 ini. Jembatan ini juga tidak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga akan menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat pesisir selatan D.I. Nah, langsung saja kita akan melihat progresnya sudah sampai di mana. Teriring doa, untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya orang mandek, senajan dengkul wisdredek. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Progres pembangunan Jembatan Panansimo terus berlangsung dengan cepat dan efisien. Saat ini, ratusan tiang telah berhasil tertanam dengan kokoh, menandai siapnya struktur dasar untuk memasuki fase berikutnya, yaitu pembuatan kepala tiang. Pembuatan kepala tiang juga merupakan salah satu langkah penting dalam proses konstruksi jembatan, karena kepala tiang akan menjadi titik tumpu penting yang mendukung beban jembatan dan memastikan stabilitas keseluruhan struktur. Sedulur Sebelumnya, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa, untuk rutin mengganti oleh mesin kendaraan dengan oli top one yang 100% sintetik, ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng. Seluruh tahap pembangunan tentunya diawasi oleh tim insinyur dan teknisi yang berpengalaman Untuk memastikan semua elemen konstruksi memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dengan penyelesaian beberapa tahap konstruksi, jembatan Penansimo akan semakin dekat menuju penyelesaian, membuka harapan baru untuk peningkatan konektivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai selatan Bantul dan Kabupaten Klonprogo. Terlihat jelas di lokasi, para pekerja sibuk melaksanakan pemasangan cetakan beton di atas kepala tiang. Pengerjaan ini merupakan persiapan untuk proses pengecoran yang akan menyatukan kepala tiang dengan bagian lain dari jembatan, memastikan bahwa keseluruhan struktur memiliki kekuatan dan kestabilan yang dibutuhkan untuk menahan berbagai beban dan tekanan yang akan dihadapi selama masa penggunaannya. Cetakan beton yang dipasang harus tepat ukuran dan bentuknya, sesuai dengan desain teknis jembatan, sehingga cor yang dituang nantinya dapat mengeras dengan sempurna, membentuk komponen struktural yang solid. Lahirnya jembatan Panansimo ini nantinya, tidak hanya menjadi model mobilitas transportasi, tetapi juga menjadi konektor pengembangan sektor ekonomi, logistik, dan berbagai sektor lainnya di wilayah Bantul dan Klonprogo. Selain itu, jembatan ini diharapkan menjadi ikon inovasi dan eksplorasi dari potensi pantai selatan sekaligus menjadi bagian dari strategi untuk meretas berbagai tantangan pembangunan dan merintis jalan baru dalam menciptakan perubahan. Di bawah terlihat juga para pekerja dengan keahlian dan ketelitian tinggi sedang melakukan persiapan untuk pengecoran kepala tiang. Pengecoran ini memerlukan perhatian khusus terhadap kualitas campuran beton, pemadhatan, dan pengeringan untuk memastikan bahwa tiap kepala tiang memiliki kekuatan yang optimal dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Seluruh pekerjaan ini memerlukan ketelitian yang tinggi untuk memastikan bahwa setiap tiang ditempatkan dengan akurat sesuai dengan desain teknis. Penggunaan teknologi dan peralatan yang canggih memungkinkan tim konstruksi untuk bekerja dengan kecepatan yang optimal seiring dengan mempertahankan standar keamanan dan kualitas yang tinggi. di lokasi pembangunan, aktivitas konstruksi, dan peralatan yang tinggi. Berlangsung dengan intensitas yang tinggi Ditandai Dengan pengoperasian banyak alat berat Yang bekerja tanpa henti Para pekerja dan mesin Sedang bekerja sama Dalam proses pembuatan tiang baru Sebuah tahapan Dalam memperkuat struktur dasar jembatan Alat berat yang digunakan Di antaranya Adalah buar pil Untuk membuat lubang dalam ketanah Keren Untuk mengangkat dan menempatkan material berat Serta mixer beton Yang terus menerus mempersiapkan Dan mengirim beton Untuk pengacoran Kerjasama ini menunjukkan sinergi yang efektif Dalam menghadapi Tugas konstruksi yang berat Dan kompleks Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiga jembatan penanjima selesai Dan dibuka untuk umum Para pengguna jembatan Akan memiliki kesempatan unik Untuk menikmati pemandangan yang mengukau Sembil melintas Sedulur akan disuguhkan penerama indah Dari pantai selatan yang mempesona Dengan deburan ombak yang mengasihkan Kadang mengerikan Serta hamparan sawah yang membentang luas Merupakan suatu fenomena Keindahan alam perdesaan Besisir pantai selatan Jawa Terima kasih telah menonton! Sedulur Saya selalu mengingatkan Kepada sedulur semua Apabila sedulur melakukan perjalanan jauh Langkah baiknya Untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu Video ini didukung oleh Oli Top One Yang 100% sintetik Extra nyaman Dijamin tarikan lebih enteng Dan dipastikan mesin lebih awet Terima kasih telah menonton! Nah sedulur Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan Tentang perkembangan pembangunan Jembatan Pandansimo Di Sisi Timur Tepatnya di Kabupaten Bantul Darah Istimewa, Yogyakarta Apabila ada kesalahan Atau kekurangan dalam tayangan virtual kali ini Saya, Pramugara Aciperdana Mohon maaf yang sebesar-besarnya Orang mandek Senajan dengkul wisredek Cukup sekian dulu Sampai jumpa! Terima kasih Top One Sudah mendukung video ini Terima kasih telah menonton!